Halo semuanya, teman-teman Sinausaham apa kabarnya? Sehat selalu ya teman-teman, hari ini kembali lagi teman-teman kita menyapa teman-teman semuanya Berbagi informasi, sharing, berbagi semangat dan hari ini kita akan coba untuk analisa pasar kembali ya teman-teman ya Kita lihat dari ini IISG nya Pola apa ini teman-teman? Candlestick nya Apakah ini pertanda Penaikan IISG Sudah berakhir ya teman-teman Hari ini minus 0,10% closing di 7203.79 Candle nya candle merah Ekor panjang di atas ya teman-teman ya Ini bisa dijadikan sinyal reversal, sinyal pembalikan juga bisa ya teman-teman ya Artinya tren kenaikan IISG ini bisa menjadi pertanda buruk ya Mungkin saja Mungkin saja dan bisa jadi ya bisa turun lagi ke level sini di 7100 Di area sini teman-teman Seperti ini ya teman-teman ya Apakah teman-teman hari ini mengamati pergerakan ataupun euphoria di Goto Ini dia teman-teman untuk pergerakan di perdagangan hari ini untuk saham Goto Teman-teman hari ini kita akan coba yang pertama untuk melihat saham AGI terlebih dahulu Saham AGI juga kita sudah ulas di beberapa video sebelumnya Di hari ini naik 4%, 4,23% tepatnya Di 1970 untuk saham AGI Teman-teman bisa perkirakan untuk support dan resistance nya dan untuk teman-teman yang mungkin sudah Sudah ambil posisi dari dari ke bawah Saran kami tetap follow the trend aja ya Follow the trend itu lebih menarik Karena di saham itu kita lebih banyak mendapatkan cuan kalau kita bisa mengikuti pergerakan ataupun memfollow Trend yang sedang bergerak uptrend Sama seperti AGI Ya hari ini dia terus rally ke utara Di kita menargetkan terlebih dahulu teman-teman Kita target kita untuk saham AGI ini ada di Rp2.100 Soalnya disini ya Udah deket Kalau hari ini di penutupan Nah ini malah hari ini udah sampai target nih Di Rp21.40 Ya harga tertinggi hari ini kan di Rp21.40 Berarti untuk teman-teman yang sudah set untuk TPS Rp21.100 Hari ini udah tepe ya Udah profit taking harusnya Kalau mau bisa di haul Teman-teman bisa pertimbangkan lagi untuk Apa namanya harga yang lebih tinggi lagi Kita lihat di level Rp17.75 Ini juga dia udah break Daripada resistance ya Kemudian di Rp16.60 di area sini Ini sebagai support Jadi kalau dia masih bermain-main di area sini Besok misalnya koreksi Tidak ada masalah ya teman-teman Karena hari ini juga Dia sudah capai target di Rp21.000 Tepatnya di Rp21.100 Seperti itu ya teman-teman ya Berikutnya teman-teman kita ke MSKY 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 ya MSKY hari ini kita lihat MSKY 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 Fishing Naik 9% teman-teman hari ini 492 ya Tutup di 492 Untuk MSKY nya Teman-teman perhatikan level 4.000 Sorry 494 ya 494 Ini juga bermain di area resistance berikutnya Di area sini Dan level 440 ini sebagai support Jadi kalau dia nanti Perdagangan besok Dia masih bisa lanjut ke utara Ke sini Bermain di area upper band Ini lebih menarik lagi Untuk saham MSKY Target di berapa Kita mentargetkan untuk MSKY Di 550 sampai dengan 600 Berikutnya Saritoga 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 ya SRTG Selamat saya ucapkan Untuk teman-teman yang sudah Profiteking Ataupun Sudah ambil posisi di area terbawah Karena hari ini juga Tepat di 3.800 Penutupan di perdagangan hari ini Naik 8,26% Saham SRTG Salah satu saham Yang kita rekomendasikan Di beberapa video yang lalu Kita sempat ulas Juga untuk saham ini Karena kalau kita lihat Di sini Dari indikator RSI Strong banget ya Jadi ini masih Memungkinkan pada saat itu Kita untuk Merekomendasikan Saham SRTG Kita lihat Di 2.930 Di 2.930 Dia Break resist di sini Dan Untuk 2.650 Dia di sini ada Support Nah Untuk teman-teman yang Belum punya posisi Untuk saham SRTG Bisa diperhatikan nanti Biar ada Koreksi terlebih dahulu Teman-teman bisa Nge-buy lagi Di Area support Barunya nantinya Seperti itu Seperti itu ya teman-teman ya Dan yang terakhir Teman-teman Kita ke Saham Temas Kita lihat Untuk Temas Nah Naiknya 10% Hari ini Cuma sayang ya teman-teman ya Dia belum Hampir ya Dan belum menyentuh Untuk level MA50 nya Jadi Kita belum ada posisi Untuk saham ini Bisa White NC terlebih dahulu Untuk saham Temas Resistance ada di 16.75 Dia pun hari ini Juga sudah Break out ya Daripada level Resistance nya Di 16.75 Dan 15.35 Untuk level Support Jadi candlestick hari ini Dia berhasil Close di atas Sorry Close Resistance Di 16.75 Dan Belum berhasil Menyentuh Jadi mudah-mudahan nanti Dia kembali Naik lagi Dan bermain Mencoba untuk Nge-break lagi Di level MA50 nya Target nya di berapa Kita mentargetkan Untuk Temas ini Di 2100 Ya teman-teman Di 2150 Atau 2140 2150 Di area-area situ Kita bisa Mentargetkan Untuk temas Bisa untuk trading Jangka pendek Demikian teman-teman Untuk saya risikan Pada kesempatan hari ini Semoga Bermanfaat Jangan sehatan selalu Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax